Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa, anggota polisi di Polres Tanjung Pinang diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat, pemberhentian dilakukan sesuai dengan surat keputusan Kapolda Kepanrio berdasarkan hasil sidang etik. Prosesi pemecatan Brigadier Lian Hefirman Syah dari Satuan Semapta Polres Tanjung Pinang dilakukan pada upacara penyerahan surat keputusan dan penanggalan baju dinas di depan gedung Polres Tanjung Pinang. Upacara pemberhentian dengan tidak hormat langsung dipimpin oleh Kapolres Tanjung Pinang, AKBPU Cokles Dinsilalahi. Kapolres langsung menanggalkan seragam yang dikenakan Lian dan diganti dengan baju batik. Kapolres Tanjung Pinang, AKBPU Cokles Dinsilalahi mengatakan proses pemberhentian tidak hormat ini telah melalui proses sehingga adanya putusan untuk dilaksanakan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Lian diberhentikan karena mengkonsumsi sabu. Tentu sudah diproses sehingga ada kegiatan pemberhentian tidak hormat. Ucok mengingatkan kepada Brigadier Lian Hefirman Syah untuk tetap bergaul dan bersikap baik di tengah masyarakat. Dengan peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2014, nomor 14 tahun 2011, tentang kode etik Polri harus disesuaikan dengan keputusan Bapak Kapolri, diberhentikan tidak hormat. Artinya ini ketegasan dari Polri sendiri ya Pak? Ya, karena persoalan terkait dengan tindak pidana narkoba, kami sudah disosialisasikan dan sudah disampaikan oleh pimpinan untuk jangan main-main dengan narkoba. Kita juga ingin masyarakat melihat bagaimana dampak dan risiko terhadap narkoba ini sangat berbahaya. Apalagi terhadap ketika itu masuk pada ranah negara hukum dan konsekuensi ketegasan sudah diatur dalam undang-undang diberhentikan. Lian dipecat lontara melakukan berbagai pelanggaran berupa mengkonsumsi narkoba dan cara melaksanakan tugas. Berdasarkan catatan keposian Lian Hefirman Syah melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak mengikuti kedinasan selama 22 hari saat bertugas di Polres Bintang tahun 2015 lalu. Kemudian pada tahun 2016 ia terbukti mengkonsumsi narkoba saat dilakukan pengecekan urin. Pada tahun 2018 ia kembali positif narkoba saat berdinasi Polda Capri. Suprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.